Assalamualaikum anak-anak bunda korla Selamat datang kembali di channel youtube Pricebook Dan juga playlist investigafon Kali ini kita akan menginvestigasi sebuah tablet Yang menjadi jawaban Bagi Sorry guys ternyata investigafon coret Oke guys jadi sekarang kita akan Menganboxing sebuah tablet Yang ini mungkin menjadi jawaban kalian Para kaum ayah ya yang sayang anak Yang sayang anak ya kan Karena ini Xiaomi gembar gemur banget Di e-gfitnya mereka bahwa tablet ini adalah tablet yang cocok banget Buat para anak-anak Buat main game dan juga buat nonton Nah kalau misalkan Xiaomi kemarin sudah meluncurkan Xiaomi Pad ya Xiaomi Pad 5 Itu harganya kan sekitar 5 jutaan Nah ini harganya lebih affordable brother Nanti bakal gue spill di akhir dari video ini guys Tampilan depannya ada Gambar dari tabletnya ya guys Redmi Pad kemudian disini Yang menarik adalah ada Dolby Atmosnya Pantesan Dolby Kini bilang cocok banget Buat nonton film gitu ya di tablet ini Oke di bagian bawah Ini ada tulisan Redmi Pad Kemudian di bagian samping ini Ada beberapa informasi doang ya guys Nggak terlalu penting-penting banget nih Kemudian ini ada logo Xiaomi di sebelah sini Dan disini Lagi syuting ya Allah Lagi syuting Ada aja gangguan Kemudian di bagian belakang ini kosong Ya guys Dan kita akan buka unit dari device-nya Eh sorry ya ini unboxingnya Unboxing ini nih Nyantai aja kita bro Terlalu banyak distraction Oke guys Di bagian depan ini Ih keren Biasanya kan plastik ya Ini dia bukan plastik bro Bahan gitu bro Nih Sambi ya Di bagian depan sini ada beberapa spesifikasi Gue sebutin ya Ini refresh ratenya 90Hz Kemudian di bentang layarnya adalah 10,61 inci Ada Dolby Atmosnya juga Dan ini Oh nggak kelihatan ya bi Sorry Kemudian ini adalah Tablet Gue rasa ini tablet pertama ya Yang pake Mediatek Helio G99 Ini kan G99 ini chipset baru bro Kayak Realme kemarin juga Yang Realme 10 tuh yang biasa Pake Mediatek G99 juga Fabrikasinya 6nm bro Kecil mantep ya Kemudian baterainya wadidaw 8000 mAh Tapi Kalau kita lihat Dari fast charging-nya ini pelit banget ya Allah Masa baterai 8000 mAh Fast charging-nya 18W Pasti bakal lama banget nggak sih ngecasnya Iya nggak sih Kemudian ini ada Flagship Level Unibody Design Slick and Stylish Oke kita cek dulu Paket kelengkapan yang ada di dalam boxnya Ini dapet kepala charger Yang fast charging 18W Seperti yang tadi dibilang ya guys Kemudian Kita masukin lagi ke bawah Terus ini ada Kepala Eh bukan Kabel charger Ya Pasti sudah USB Type-C sih harusnya Nah coba kita cek cek dulu ya Cek 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 rumba Ini tuh Ya Sudah Type-C Kemudian Eh kok dia nggak dapet ini sih pip Flip cover apa gitu Udah kitab-kitab doang Tuh Sama SIM ejector nih Di bagian bawah sini guys Ini tuh ya Oke Sekarang gue akan ke yang Sebabah sini nih Bentar ya Oke Terus ini ada apa nih Nggak ada apa-apa dong Kosong dong Nggak ada dong Terus apa guna lo bikin disini Gue pikir Oh buat modul kamera Gue pikir ada stylusnya Gitu bro Sangat minimalis ya guys Paket kelegapan ya Oke guys Langsung aja kita tertuju Unit dari device-nya ya Ini beliau akan buka terlebih dahulu Ini di bagian atas sini Speakernya Ada Dua speaker di atas Dolby Atmos Kemudian di bagian samping Ini ada tombol volume Up and down Nah ini varian tertinggi ya 6x128GB Kalau misalkan internal storage-nya Lo rasa kurang Ini slotnya bukan slot SIM card Karena ini Wi-Fi only Jadi ini slotnya untuk Micro SD Gitu guys Kemudian di bagian bawah Ini juga ada Speaker lagi Jadi total speaker-nya adalah ampe Satu, dua, tiga, ampe Betul ya Ada empat speaker Dolby Atmos Mantap Kemudian di bagian sampingnya kosong Nah ini sekarang kita akan beralih Ke bagian belakang Nah ini untuk kameranya Dia single ya bro Bukan ganda campuran Buka Waduh handphone siapa lagi itu bunyi Ya kan Ini single camera ya Resolusinya 8MP Bukan diafragmanya f2.0 Wide ya brother Kemudian di bagian Kalau tablet gak mungkin di atas ini dong Dia disini Nah sambil gue nyalain unit dari device-nya ya Kita sedikit ngebahas masalah kamera Ini juga kamera selfie-nya kecil banget nih Disini Dia resolusinya juga sama ya 8MP Bukan diafragmanya f2.3 Ada ultra wide-nya juga Terus sekarang kita ngebahas masalah layar Ya kan Bentar dulu nih Seperti yang sudah gue mention di awal Ini bentang layarnya adalah 10,61 inci Screen to beda ratio-nya ini 80,9 ya Dengan aspek ratio-nya ini 5 banding 3 guys Resolusinya 1200 x 2000 pixel Dan ini refresh rate-nya adalah 90Hz Dengan keramatan PPI density-nya ini adalah 220 Gitu guys Ini sebenarnya sudah gue download beberapa aplikasi ya Untuk kita coba Jadi ada 3 game nih guys Gue pengen mainin ya kan Katanya kan Kata Xiaomi tuh di social medianya dia Dia katakan nih ya Ini handphone buat gaming juga Eh ini handphone nih Tablet kan bisa buat gaming juga Makanya gue download Mobile Legends Sama Genshin Impact Terus sama Asphalt 9 juga Seperti yang kalian lihat Ini untuk MIUI-nya Dia adalah pake MIUI version 13 Kemudian seperti yang gue mention di awal Pake Mediatek Helio G99 Fabrikasinya adalah 6nm Kemudian ini GPU-nya Kalau Mediatek biasanya pake Mali ya Ini Mali G57MC2 Kemudian Android version-nya Pasti yang terbaru nih Android 12 Kita coba cek betul ya Android-nya adalah Android 12 Untuk skornya ada di 314.269 poin Gitu guys Oke Ini bisa nge-scan dokumen juga Video pasti Foto pasti ada night-nya bro Tuh Kemudian ada short video juga Nah lu bisa bikin nih short video disini Tapi lu harus download dulu guys Gak selengkap handphone-handphone Xiaomi sama Poco sih ya Kalau untuk fitur-fitur dari kameranya gitu Wajar Karena peruntukannya bukan buat nganu dia Ini video resolusinya adalah 1080p ya FPS-nya 30 Terus kemudian kalau misalkan lu pengen turunin lagi bisa 720 Dengan 30 fps Nih lu liat 720 30 fps 1080 30 fps Gitu dia Kalau kamera depannya Iya Ada videographer-nya Sama guys Sorry Ini hasil kamera belakang Lumayan Lumayan Gue gak bilang jelek Ini lumayan Bagus bro Iya ukuran tablet Nih kamera selfie-nya Tuh Mersih kan Gue gak pake Gue gak pake AI lu Padahal Gue yang biasa lu Tuh Cuman detailnya Kurang Namanya juga 8 megapixel bro Nah sekarang kita coba tes main game Ini mas Pada sebenernya gini-gini doang MN-nya Nih lu bisa denger ya Kualitas audionya gokil banget ya Kenceng banget gitu A-N-J-A-Y Sumpah Budok-budok-budok Budok-budok Budok-budok Bede banget bro Kalo gue fullin Budok-budok Nah asphalat aman ya Lancar ya Oke guys Selanjutnya sekarang Bakal kita main Mobile Legends Bertahap ya Asphalat Mobile Legends MAM-MAM Genshin Impact abis itu Kita rata kananin semua kali ya Ya Nih Tuh Grafisnya kita pake yang high bro Ya Oke Nih high Welcome to Mobile Legends Hajar dia Kak Jangan kasih ampun Hajar dia Hajar lagi Kabur dia Cukup Lagi bang Terus Udah Abis dia Bantai Bantai Udahlah 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 Sulit dari awal bro Mobile Legends udah nih Lanjut ya Sekarang kita bakal Siksa lagi Yang lebih sadis Pake Genshin Impact Kita cek di Ini dulu ya bro Settingan grafisnya ya bro Oke Ini gue main di lowest ya Tapi lu tau dah Kalo gue main di lowest 30 fps Nih lu liat dah Burik Tuh Iya Apa kita mau paksa aja nih Pip Gila Para banget lo disiksa Ayas 60 fps Barabat disiksa bro Ayas aja nih Iya Tumor 60 fps Iya Panas Panas Udah nih tablet Udah ya Udah boleh Gue ikutin dah Patah lah Pastilah Ayas Eh Kemana dia Eh sumpah gak nyaman Pusing tau Iya Gak nyaman Gak nyaman Iya Pusing Kalo patah-patah Mau dimana Mau di 60 fps Iya Iya Tadi yang gue liat Burik B,O,U,R,I,R,K Burik Ini dia tadi ya Masih anjir D Jadi makin Makin keliatan Burus Ya udah kita turun aja sekarang kasihanan kita turunin ya di lowas aja ya berapa? 60 jangan begitu lho pip tadi kemana ada arahnya? disini hujan bro wuhuu bawah mana sih pip? ini ngelewatin tebing lagi pip jauh anjir jauh ini ini ada nih ada api-api tuh halo apa kabar woy woy kalian jangan menyerang terlalu banyak guys satu-satu guys kalo mau dibunuh tuh gantian oke guys main Genshin Impact udah sekarang gua bakal coba ngetes buat kita nonton youtube nih guys karena ini untuk layarnya sendiri ini kan bentang layarnya 10,61 inci ya pip betul ya dia resolusinya adalah 2K oke dan ini juga apa namanya ya 90Hz dan tipe layarnya udah IPS LCD kan kita coba sekalian gini ya Dolby Atmos suaranya dulu ya Dolby Atmos Music No Copyright kali ya nih Dolby Atmos Music No Copyright coba dulu ya tuh gua aja kalo di tengah gini gua tau gini ya keliatan nih sebelah kanan sekarang malah ke sebelah kiri suaranya pindah tuh oke sih menurut gua oke karena tadi aja gua main Mobile Legends budak bro kalo gua fullin audionya overall kurang lebih seperti itulah unboxing dan juga first impression gua ngeliat Redmi Pad ini guys kalo menurut gua ya ini kan varian tertinggi ya kalo kita cek di beberapa laman website nih kabarnya gitu ya untuk harganya kan sebenernya ini belum resmi ya nanti kan tanggal 17 November Doski itu baru akan resmi meluncur Indonesia tapi di India ini sebenernya udah keluar gitu harganya nih kalo di India yang varian tertinggi 6x128GB itu harganya 19.999 rupiah kalo kita convert sama kurs rupiah sekarang itu sekitar 3,7 juta guys tapi belum tentu harganya segitu di Indonesia sebenernya ini kan cuman kita convert aja nah ada pun varian yang paling rendah itu menurut gua ini cukup worth it sih kalo beneran harganya 2,7 juta ya Pip compare to others kayak Realme Pad dan segala macem karena yang 3x64 ini kita cek di beberapa laman website harganya 14.999 rupiah aka kalo di convert 2,7 juta ada pun varian yang 4x128GB ini 17.999 rupiah kalo dirupiahin itu jadi 3.300.000 rupiah gitu guys jadi menurut gua sesuai sama tagline nya padahal kita belum review ya ini ya baru cuman first impression aja main game lancar aman mobile legend mantap kurang lebih seperti itu ya guys unboxing dan juga first impression nya menurut gua ini cukup worth it sih kalo memang harganya untuk varian terendah sekitar 2 jutaan kita tunggu dari tanggal 17 kira-kira harga resmi rilisnya itu berapa guys dan menurut kalian gimana nih worth it atau engga dan kira-kira perkiraan harganya berapa langsung aja tulis di kolom komentar guys jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel youtube Pricebook Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif Bewok pamit Brodian Besti Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax